Hai adik-adik disini saya akan kembali berbagi tutorial mengenai cara menaklukkan soal-soal UN ya materi operasi bilangan bulat perhatikan soalnya ya Nah soalnya adalah hasil dari 17 kurang 3x-8 adalah Nah kita perhatikan disini ini kebetulan sudah dikurung ya 3x kali min 8 nya sudah dikurung sehingga kita bisa cepat menghitung ini yaitu 17 kurang 3x min 8 sama dengan itu ya yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung ini ya karena operasi perkalian lebih kuat dibanding operasi pengurangan sehingga 17 nya karena belum dihitung maka kita tulis kembali 17 kurang nah kita kurung aja ini hasil dari perkalian 3x-8 ingat ini positif positif kali negatif kan hasilnya negatif 3x8 adalah 24 sehingga jadinya med negatif 24 Hai ya kemudian tulis kembali 17 nah ini negatif ini juga negatif sehingga negatif kali negatif kalau dibuka kurungnya maka akan menjadi positif sehingga hasilnya adalah 17 tambah 24 nah kita cari angka yang nomor 2 sehingga 4 ditambah 7 itu sama dengan 11 tulis 1 simpen 1 taruh di angka depan ya 1 tambah 1 tambah 2 hasilnya adalah 4 sehingga hasil akhirnya adalah 41 sehingga jawabannya adalah B soal berikutnya ya perhatikan ya seperti ini 40x35 sudah dikurung nah ya kemudian dikurang min 75 bagi min 15 ini juga sudah dikurung sehingga kita bisa langsung kerjakan yang dalam kurung 40 kali 35 hasilnya adalah Hai Hai nol-nol-4-1 ya 1400 dikurang Hai nah ini boleh dikurung dulu dikurung juga dulu kurang kurung lagi negatif 75 bagi negatif 15 itu hasilnya adalah 5 negatif bagi negatif negatif bagi negatif itu hasilnya positif ya 75 bagi 15 kan 5 sehingga Hai sehingga tinggal Hai sehingga Hai sehingga Hai sehingga Hai sehingga Hai sehingga Hai dikurang lima ya Hai ya Hai hasilnya adalah Hai hasilnya adalah 1395 sehingga jawabannya adalah B hai 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 soal berikutnya ya 9 kali 7 tambah min 12 kurung ya bagi min 13 kurang 2 nah ini sudah dikurung sehingga terpak kita harus kerjakan dulu yang dalam kurung ini juga sudah dikurung sehingga kita kerjakan dulu yang di dalam kurung sehingga Hai sehingga ini kan tidak di operasikan dulu sehingga kita tulis kembali 9 kali nah kita cari hasil yang di dalam kurungnya ini 7 ya kurang 12 itu hasilnya adalah negatif 5 Hai ya kenapa kita tulis kurung lagi karena tidak boleh menulis dua tanda operasi berurutan kalau dibuka kurungan jadi kali min boleh ya kemudian bagi Hai min 13 dikurang 2 akan menjadi tambah besar minnya menjadi min 15 nah ini boleh seperti ini Hai dua tanda operasi berurutan ada bagi ada min tidak boleh ya sehingga kita kurung yang negatifnya Hai ke sudah kemudian kita hitung hasilnya 9 kali min 5 itu adalah min 45 Hai bagi Hai bagi Hai negatif Hai negatif Hai negatif bagi negatif hasilnya positif ya sehingga sisanya 85 bagi 15 adalah sisanya 3 jawabannya terpat adalah yang poin D ya soal berikutnya dalam kompetisi Hai setiap jawabannya diberikan skor 4 salah diberikan Hai skor min 2 dan tidak dijawab skornya adalah min 1 Hai dari 50 soal yang diberikan ya ada 50 soal ya Hai kemudian Hai Budi menjawab skor benar Hai ya ini untuk skor benar Hai itu adalah 39 kali kan ada 39 soal yang jawab kali skor yang benarnya adalah 4 ya kali 4 sehingga ini menjadi Hai 9 kelimpah adalah 36-6 simpen 3 Hai kemudian 4 kali 3 adalah 12 tambah 3 menjadi 15 Hai kemudian skor untuk jawaban salah hai 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 ya kita cek di sini dia menjawab salahnya berapa ya salahnya 4 sehingga 4 kali skor salahnya yaitu skor salahnya min 2 ya min 2 sehingga ini menjadi min delapan Hai kemudian skor tidak jawab ya tak jawab ya Hai nah kita perhatikan lagi ini ada 50 soal dan yang dijawab adalah 39 ditambah 4 berarti kan cuma 43 ya nih 43 yang dijawab berarti yang tidak jawab adalah sisanya 7 7 dikali skor salahnya skor salahnya skor salah berapa negatif 1 Hai ya singkat kalikan 7 kali negatif 1 kan negatif 7 nah berapa skor totalnya Hai skor totalnya berarti menjadi 156 dikurangi 8 dikurangi 7 156 dikurangi 8 dikurangi 7 156 dikurangi 8 kan 148 ya dikurangi 7 maka ini menjadi 141 ya ini berarti jawabannya Hai berarti pilihan yang tepat adalah pilihan yang C baik lanjut ke soal berikutnya suhu dalam kulkas 2 derajat celcius pada saat mati lampu di dalam kulkas naik menjadi 3 derajat derajat celcius setiap 4 menit ya setelah lampu mati selama 8 menit suhu di dalam kulkas adalah ya berapa suhunya awalnya suhunya itu kan negatif 2 derajat celcius Hai nah setiap 4 menit dia akan naik 3 derajat sehingga ini tambah 3 derajat berapa kali penambahannya yang dimintakan 8 menit karena tiap 4 menit dia naik berarti terjadi kenaikan sebanyak 2 kali sehingga min 2 derajat celcius tambah 3 derajat celcius ini ya ini untuk kenaikan pada saat 4 menit pertama kemudian ditambah lagi kenaikan pada 4 menit berikutnya yaitu 3 derajat celcius sehingga totalnya menjadi negatif 2 tambah 3 kan nih Hai kan satu Hai kemudian satu tambah tiga Oh ya tempat kajet celcius sehingga jawabannya adalah yang C soal berikutnya adalah suhu di Tokyo min 6 derajat celcius sedangkan suhu yang sama Jakarta 32 derajat celcius berapa perbedaannya Oke biar tidak bingung untuk soal ini kita boleh pakai garis bilangan saja ya ya ini adalah min 6 Hai kemudian ini Hai nol ini 32 Hai nah berapa perbedaannya ini dari nol ke 32 kan jaraknya 32 Hai tuh ya dan dari 6 dan min 6 ke 0 jaraknya karena sehingga perbedaan keduanya adalah 38 Hai ya atau cara lainnya boleh seperti ini Hai kaget dapat tadi suhu yang lebih besar dengan suhu yang lebih kecil sehingga selisihkan saja dia dan minta perbedaan ya jadi 32 kalau selisihkan kurang ingat kurang kurang min kurang min 6 jangan kurang 6 atau jangan 32 min 6 karena kurangnya nah ini kan menyatakan selisihnya min 6 ini adalah suhu yang apa namanya yang lebih kecil sehingga kalau dibuka ini kan menjadi 32 negatif-negatif kan jadi positif 6 sehingga menjadi 38 ya mudahan ya jawabannya adalah yang A soal selanjutnya Hai yang menjadi soal terakhir ya untuk materi Hai operasi bilangan bulat ya terperhatikan tes kemampuan matematika skor total untuk dengan aturannya itu Hai skor 4 untuk jawaban yang benar Hai Nia skor min 2 untuk jawaban salah dan skor min 1 untuk tidak menjawab Hai dan dari 50 soal Amir menjawab 48 dan skornya 100 banyak soal yang dijawab Amir dengan benar ya mencari jawaban yang benar Hai Nah untuk menjawab ini kita bisa misalkan dulu berapa sih Hai berapa sih jumlah jawaban yang benar dan salah sama tahu kan tapi yang diketahui adalah totalnya sehingga kita misalkan dulu jumlah jawaban benar saya singkat Hai jauh benar Hai itu adalah X dan jawaban yang salah Hai itu adalah Y Hai nah ini ada lagi pernyataan matematika berikutnya hampir hanya menjawab 48 berarti kan ya jawaban benar dan jawaban salah kan jumlah 48 sehingga ini menjadi X tambah Y sama dengan 48 Hai dan X sama dengan kita pindahkan Y nya teruas kanan menjadi 48 kurang Y ya ini nanti diperlukan Hai kemudian lanjut ke hitungan skornya skor total Hai skor total Hai itu hai 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 sama dengan skor untuk jawaban benar-jauhan benar tadi saya misalkan dengan X X ya kali Hai skor untuk jawaban benar kan 4 Hai ditambah Hai skor untuk jawaban salah salah salahnya kan tadi misalkan dengan Y kali skornya adalah min 2 dan tambah skor untuk jawab yang tidak dijawab nah tadi kan soalnya 50 dijawab 48 berarti tidak dijawabnya adalah 2 kali dengan skornya skor untuk yang tidak dijawabkan skornya satu emin satu sorry ya tulis kemudian Hai skor totalnya tadi udah ada ada dia 100 sama dengan X Nah X tadi kan sudah kita dapatkan hubungannya dengan Y yaitu 48 kurang Y untuk X nya dengan ini perlu dikurung kali dengan 4 kemudian Hai kemudian Y kali min 2 kan min 2 Y kemudian 2 kali min 1 kan min 2 Hai langsung kekurung ya nah kemudian tetap 100 nah sekarang kita hitungnya dulu 48 kali 4 Hai kan 8 kali 4 kan 32 tulis 2 simpan 3 4 kali 4 16 16 tambah 3 kan jadi 19 dan kalikan lagi y dengan 4 dan kalikan lagi y dengan 4 kan jadi min 4 y kurang 2 y kurang 2 Hai oke nah 100 kita kerjakan yang bisa dikerjakan nah ini kan ada angka 192 kurang 2 kan sisanya adalah 190 Hai ya min kan itu 4 y kurang 2 y kan menjadi min 6 y Hai tuh ya Hai nah sekarang Hai pindahkan Hai angka biar kumpul angka dengan angka yang mengandung variable sendiri nih kan nah biar ini gampang yang biar jadi positif kan pindah ke ruas kiri menjadi 6 y sama dengan nah 190 kan diam di tempat sehingga tulis lagi 190 sekarang dia dapat kedatangan angka dari yang ruas kiri tadi angka 100 ini pindah ke ruas kanan jadi negatif negatif 100 sehingga hasilnya 6 y nah 6 ini pindah ke ruas kanan jadi bagi ya jadikan 90 bagi 6 90 bagi 6 kan berarti y nya sama dengan 15 ya berarti y y itu jawaban salah ya berarti jawaban benarnya adalah benar atau tadi kita misalkan dengan x ya kan berarti 48 kurang salahnya 15 sehingga menjadi 8 kurang 5 kan 3 4 kurang 1 kan 3 berarti 33 yang dijawab dengan benar sehingga jawaban yang benar adalah yang B ya demikian ya adik-adik semangat belajar cermati cara penyelesaiannya dengan pelan-pelan kemudian jangan lupa di like atau di komen kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada koreksi dan tentu biar saya semakin semangat bikin channelnya di subscribe di subscribe dan sehingga